What's up school fans? Welcome back to Time Out! Kan keluar hashtag baru kali ya, yaitu hashtag BoykotTimeOut. Itu bakal ngeri banget sih. Cukup! Jayang di boykot. Itu dia. Tapi Lakers Nation masih semua lagi full senyum banget. Timnya mainnya lagi oke banget. Lagi menang 8 dari 9 pertandingan terakhir. Lalu juga hari ini mengalahkan Jordan Poole. Lalu juga Washington Wizards. Jadi Lakers fans, jangan lupa pada support dagangan gue ya. Kos kaki Time Out Gang. Ini warnanya ke Lakers-Lakersan guys. Jadi cocok buat kalian semua. Jadi abis ini langsung check out di Tokopedia. Dan linknya ada di description box. Masuk lah ya. Promosinya boleh lah ya. Masuk lah ya. Warnanya kayak Lakers gitu. Tapi nggak kayak Milwaukee Bucks guys. Waduh hari ini kalah lagi sama Memphis. Yang cuma ada JJJ. Ini beneran nih mereka takut banget kayak kita mau main meet ya. Sampai pengen coba turun ke nomor 4 nih. Kayaknya decent conference. Bisa back to back gitu. Kalah sama Wizards dan juga sama si Memphis Grizzlies. And Mas Joyo terus menyala dia. Dimana setelah hari ini dia karir high in points dan juga in rebounds. Yeah of course setelahnya juga ada random banget sih si Malakai Flynn. Tiba-tiba 50 point out of nowhere. Jadi ya sangat-sangat lah random lah itu. Tapi kita akan bahas itu semua di kelas Time Out hari ini. And guys thanks so much semuanya yang sudah support kelas Time Out setiap harinya. Setiap episodenya. I really really appreciate you guys. Dan please nonton secara full. Dan juga jangan lupa untuk komen nanti ini. And now let's have some fun and start our class guys. And we're gonna start with rock and troll, rock and troll, rock and troll. And we're gonna troll the Atlanta Hawks dan juga the John Tameroy hari ini. Gue tau Atlanta masih menang hari ini. 121, 113 dari Detroit Pistons. Tapi gimana caranya lo ngebiarin pemain dari benchnya itu Malakai Flynn mencetak 50 points bro. 50 dumb points on your ass bro. Gila sih. Ini asli random banget. Karena selama season ini, satu season ini. Malakai itu baru 98 point totalnya. Dan average-nya hanya 5,2 point per game. Ini gak masuk akal sih. Ini di luar nalar tapi ya itulah pemain NBA. Walaupun mereka jarang main. Di bench aja duduk. Tapi tetep skillsnya gila banget. Jadi lo bayangin tuh si jago itu tuh. Malakai Flynn mencetak 50 point. Di sebuah game NBA. Setau gue Paul George aja sama Kawhi. Itu belum pernah loh. Belum pernah 50 point setau gue. Tapi ya itulah NBA. Kalo ada akhir-akhir musim. Bulan-bulan April. Suka ada aja yang random-random. Tiba-tiba jadi jago buat jualan. Biar dapet kontrak buat tahun depan. Tapi lucu juga sih si Josh Hart juga ngepost bahwa ini adalah versi evil-nya Dante DiVicenzo. Emang sih mukanya agak-agak mirip-mirip gitu. Tapi yaudahlah gue suka sih dengan comparison itu dari Josh Hart. Tapi defense-nya Atlanta Hawks dan juga The John Seymour boleh ditroll dikit lah. Apalagi The John Seymour sama Melaka sama-sama dari Seattle. Itu gimana nanti nongkrongnya. Kalo pas lagi The Crossover gitu. Pas lagi Summer of Season. Lalu ntar. Tiba-tiba Jemal Crawford dateng gitu. Eh The John Seymour gila ya. Si Melaka put 50 points on you. Oh my God. So much fun sih. Tapi kayaknya bakal dibahas sih ya. All summer long ditongkrongan di Seattle sih nanti sih. Jadi The John Seymour siapin mental ya bro. Nanti kalo pulang ke Seattle. Pasti ada aja yang akan ngecengin dia sih. Gue yakin lah. Dan itulah rock and roll for today. Dan sekarang kita akan video ke my boy Marquise Bolden. Wah hari ini dia kasih paham si DeAndre Ayton. Walaupun gue tau DeAndre Ayton masih poinnya banyak. Kok halnya 24 tadi. Dan juga reboundnya masih double digit. Tapi gue tetep seneng ngeliat dia bisa compete. Dan juga score on the former number one pick. Gila tadi dikasih fade away sekali bro. Dikasih fade away sekali sama dikasih tangan kiri floater asis dari Poco. Depannya DeAndre Ayton. Gue sih tetep seneng. Tetep bangga. Orang Indonesia itu. Gila nge-score on DeAndre Ayton. Tapi Marcus Bolden sih gue seneng banget ya. Dia terus dapet kesempatan. Walaupun hari ini sama. 15 menit juga dapetnya dari Steve Clifford. Tapi karir high. 7 poin. Dan juga karir high. 8 rebounds. Jadi Bolden ini gue seneng banget. Karena dia kayak tinggal pick up aja sih. Menurut gue dia masih agak slow sedikit di defense-nya si Charles Hornets. Tapi nanti kalau dia udah bisa pick things up. Bisa lebih nyaman defense-nya. I think dia akan bisa dapet menit lebih banyak sih. Daripada 15 menit nanti. Jadi very happy menurut gue. Ini adalah experience yang luar biasa banget sih. Untuk Marcus Bolden. Untuk dia kedepannya juga bisa terus develop his game. Dan juga his confidence level sih menurut gue sih. Jadi eh. Score against Ayton. I'll take that. Tapi emang hari ini Charlotte. Sayangnya harus kalah dari Portland. Dengan score sangat rendah sekali. 89-86. Tapi nanti next game. Dia akan ketemu idola gue. Yaitu Paolo Bancaro. Yang merupakan juga satu alumni. Duke. Bakal seru tuh kalau bisa saling jaga tuh. Ntar beberapa kali. Tapi juga be interesting sih nanti. Kalau memang statsnya dia juga bagus lagi. Kita pasti akan bahas di kelas timeout. Jadi eh. Big shout out tuh kepada Mas Joyo. Mas Joyo keep ballin bro. Dan kita doain biar Mas Joyo tahun depan bisa dapet regular contract. Nanti ini di NBA. Dan ngomongin Paolo Bancaro. Online of Magic hari ini nunjukin kelasnya. Dimana mereka mengalahkan New Orleans Pelican 117-108 on the road. Ini drama banget sih terakhirnya sih. Tadi game-nya sih. Dimana tiba-tiba si Trey Murphy di eject. Terus si Harp Jones di eject. Terus tiba-tiba Dyson Daniels juga ikutan di eject. I have no idea what did they say ke referee sih. Tapi itu udah cukup untuk mereka di eject. Jadi drama banget sih. Terus ada si Zion juga hampir disikat kakinya. Mesti Gary Harris. Wah ngeri-ngeri lah. Terus si Jalen Sox juga kena hip check. Wah keras bro. Keras nih no masuk babok playoff. Tapi ey. Gua kalau Magic menang itu. Gua paling seneng ngeliatin Instagram-nya mereka sih. Instagram-nya mereka sih. Staffnya harus naik gaji juga. Karena sangat kreatif banget sih. Selalu nemu aja meme-meme gitu yang lucu-lucu buat gue. Atau dikasih lagu ini. Orlando Magic. Orlando Magic. Oh my god. Itu bener stuck banget di kepala gua sih. Lagunya nih. Kalian bisa dengerin. Nah ini lagunya nih. Semoga gua bener ter-edit deh. Tapi very dominant game though from Paolo Banqueiro dan juga Franz Wagner. Paolo drops 32 points. 6 rebound dan juga 4 assist. Apalagi tadi that move he put on Herb Jones. Lalu langsung didang sama dia. Oh my god. That was nasty though. Dan kita harus ingat. Herb Jones ini salah satu defender terbaik saat ini di NBA. And he took him to the rim today. Paolo juga took the challenge untuk jaga Zion tadi terakhir-terakhir. Dimana duel antara dua. Number one pick juga nih. Dari Duke. And of course. Tadi dia bisa slow down si Zion. Dan Zion hanya 15 point aja guys. Hanya 15 point aja. Dan 7 dari 16 nembaknya. Sedangkan Franz. Hari ini dia 24 points. Dan juga 5 assist. Lalu juga abangnya Mo Wagner juga hari ini. Mencetak berapa nih? Oh 18 points. Hampir gak kebaca tadi catatan gue. Tapi si Magic ini semakin lama semakin dekat dengan posisi 3 di Eastern Conference. Apalagi juga hari ini si Cavaliers drop their games against si Phoenix Suns. Jadi Magic kayaknya harus menang dua game berikutnya sih. Lawan si Charlotte Hornets dan juga lawan Chicago Bulls. I think kalau mereka bisa menang dua game itu. Mereka akan punya kesempatan sih untuk tiba-tiba nyalip posisi 3. Biar gak ketemu Knicks. Kalau mereka bisa ngambil posisi 3 lumayan lah. Gak harus ketemu Knicks lah. Ketemu Knicks di first round juga ngeri-ngeri sedap gitu ya. Dan Boston Celtics hari ini menjadi tim pertama yang mencapai 60 kemenangan di NBA. Easy window tonight 135-100 dari OKC Thunder. OKC masih gak ada Shea Gilgis Alexander. Masih gak ada Jalen Williams. So that was a cakewalk menurut gue. Untuk si Celtics. Dan ini kelihatan juga ada clinch ya. Untuk best record season ini di NBA. Jadi mereka akan memiliki home court advantage sampai NBA Finals nanti. Dan like I said. Bentar gue baca dulu. Celtics hari ini cuma ketinggalan 61 detik guys. Cuma ketinggalan 61 detik aja di game hari ini. And Christoph Porzingis of course leading the way dengan 27 points. Nembaknya 11 dari 14. Hanya miss 3 shot saja. Super efficient night for KP. Dia juga 5 block shots hari ini. Bisa kelihatan sih dia tuh take pride banget sih. Untuk defense-nya dia. Dan ya tadi ada sekali yang dia putback slam. Di belakangnya 2 pemain OKC Thunder. Termasuk si Chad Holmgren. Dan that was pretty nice. And Jason Tatum. Hari ini 24 point. Jillian Brown 23 point. Defense Celtics sih. Emang defense Celtics bagus banget sih menurut gue sih. Dimana OKC tuh top 5. Untuk 3 point made in the NBA. Dan mereka itu. Misalnya akan OKC hanya 5 3 point saja di game hari ini. So Boston. Yang penting sih KP sehat-sehat lagi sih. Bisa membawa movementnya bisa kayak hari ini. Hari ini tuh mereka 33 assist. Sebagai tim. Kalau mereka bisa konsisten seperti ini. Menurut gue aman lah. Sampai NBA Finals menurut gue sih. Jadi gue cukup yakin sih. I think. I don't think it's gonna be that hard for them sih. To go back to the NBA Finals sih. Menurut saya. Tahun lalu hit yang final. Tapi masih gue 2 tahun lalu kan mereka juga final tuh sih. Boston Celtics. Tapi menurut gue kayaknya langkahnya mereka. Cukup oke lah. Ntar sampai NBA Finals. Jadi Celtics kayaknya akan ngegas terus. Pokoknya sampai akhir season nanti. Beda sama Milwaukee Bucks. Yang kayaknya pengen turun seat ini. Kalau bisa mungkin turun sampai 4 kali ya. Karena sekarang ini Miami udah naik ke posisi 6. Jadi kayaknya mereka takut nih. Kalau ketemu Jimmy Butler. Dan juga Eric Spolstra kayaknya di round pertama. Tapi. Hari ini gue gak habis pikir sih. Mereka kalah lagi. Dari Memphis Grizzlies. 111. 101. Ini mainnya di home. Mainnya di Vicer Forum. Ini masih bisa kalah. Menurut gue sih. This is pretty embarrassing for the Milwaukee Bucks. Karena gue kira dia mau bales dendam. Kan kita inget kan waktu itu. Dicengin abis. Mereka kalah di Memphis. Dimana udah gak ada rotasi player-nya si Memphis. Memphis pake tim Memphis Hustle. Tim Lapis ketiga. Eh ternyata melempem. Yuh gak hari ini sih. Milwaukee Bucks. Ternyata mereka suka bercanda aja sih. Ya guys. Si Doc Rivers juga gak suka adjustment. No adjustment from Doc Rivers. Dia ngelihat si JJJ. John Justin Jr. hari ini. Benar-benar memasak. Memasak Brooke Lopez. All game long. Even ke kiri. Atau mau ke kanan. Sama aja men. Gak di adjust sama sekali men. Dan JJJ hari ini. 35 points. And man. Brooke Lopez looks really old. They guarding him today. Gue gak kebanyakan sih nanti. Eh gue gak kebanyakan sih. Gila sih. Bucks ini kalah dari back to back ya. Dari Wizards kemarin ini. Dan sekarang kalah dari Grizzlies. Brooke emang masih top scorer. 25 points. Yeah. But trust me man. That defense from Brooke. Horrible. Gue rasa dia udah gak bisa keep up sih. Tapi umurnya dia udah 35 tahun kayaknya. Jadi mungkin. Udah agak susah juga keep up. Dengan center-center yang muda. Yang bisa take him out. To the perimeter. Lalu juga mungkin bisa take him off the dribble. Jadi. Kayaknya udah agak berat. Mungkin Brooke. Harus diakal-akalin juga tuh. Mungkin ntar defense ya. Tapi Yanis hari ini 21 point. 8 assist. 7 rebounds. Dan juga season high. 5 block shots. Yanis tuh tadi quarter ketiga. Udah coba tuh. Udah coba banget ya. Kayaknya nong. Ya. He did everything. Rampai dia kayaknya gak mau per temen ya men. Dia coast to coast terus. Dia dapet block aja. Dia coast to coast. Hajar. Kagak liat temennya sama sekali sih. Jadi. Feel bad for Yanis though. Dame juga masih belum main. Chris Middleton juga. Di game ini juga istirahat. But he's working hard though. Untuk bisa bawa tim yang menang hari ini. Tapi sayangnya. Belum cukup. Tapi lo main interesting juga sih. Ngelihat. Tadi gue seneng sih. Ngelihat kayak Gigi Jackson gitu. Dia liat lagi sih Yanis. Lagi pemanasan. I like that. I like to see that sih. From the young guys. Semoga di IBL juga bisa seperti itu. Mungkin pemain-pemain muda IBL bisa datang lebih awal. Ataupun juga ngelihat rutinitas pemain-pemain imports. Apalagi. Untuk belajar sih menurut gue. Gak ada salahnya sih. Untuk belajar dari pemain yang udah jadi bintang. Ataupun juga udah jadi superstars. I think you could pick like one or two things up sih. Lihat pemanasannya. Dari lihat pemanasannya. Detailnya. Ting. Itu keren sih menurut gue sih. Tadi apa yang dilakukan sama Gigi Jackson. Jujur gue gak ngelihat Bucks bisa lolos dari first round sih. Kalau mainnya kayak gini ya. Kalau mainnya kayak gini. Apalagi kalau tiba-tiba mereka akan ketemu Miami Heat di first round. Pertama itu tinggal 17-an hari lagi. Dan Bucks sekarang lagi kalah 4. Dari 5 pertanyaan terakhirnya mereka. Dan boleh dibilang ini schedule-nya gak terlalu berat-berat banget sih. Ini lawannya harusnya di bawahnya mereka semua. Menurut gue. Kalian harus ingat deh tapi Wizards dan juga Memphis tuh banyak banget pemain rotasinya yang gak main. Ini kebanyakan pemain-pemain yang jilik. Ataupun yang lagi tryout buat next season menurut gue. Jadi just think about that. Menurut gue sih ini nervous time sih. Untuk para fans dari Milwaukee Bucks. Fans dari Milwaukee paling cuma bisa berharapnya tiba-tiba. Damian Lillard dan juga Giannis nanti pas lagi playoff. Udah winger god mode banget sih untuk bisa carry tim ini. Yang gila sih kalau gue tadi baca ya. Itu kalau gue gak salah gue belum cek lagi. Tapi kalau gue lihat itu jaraknya Boston Celtics dengan Milwaukee Bucks itu. Itu lebih jauh daripada jaraknya si Dan Furnagas dan juga Golden State Warriors di standings. Jadi wuh gila itu seberapa dominannya Boston Celtics di Eastern Conference. Ya itu adalah dari Milwaukee Bucks dan juga Eastern Conference. Yang kita akan pindah ke Lakers. Ya emang gamenya harus tegang aja guys. Gila ya. Kasian banget ya itu akhirnya Anthony Davis sama LeBron James. Harus masuk lagi. Harus check-in lagi. Pahal tuh udah waktunya mereka untuk istirahat. Apalagi ini kan second game of back-to-back. Hadeh tapi ya itulah. Benchel Lakers tadi gak jelas sama sekali menurut gue. Kasih dua kali ya. Open three point shot kepada Washington Wizards. Yang paling gila sih statsnya si Jackson Hayes nih. Main gaya-gaya East Bedang. Wah kok Rocky gak bahas nih East Bedangnya Jackson Hayes. Hari ini dong main cuma 10 menit. Plus minusnya minus 24. Gila gimana caranya tim lo menang 4 poin. Terus lo. Eh sorry tim lo menang 5 poin. Tapi lo main 10 menit plus minusnya 24. Minus 24. Wah itu gila sih. Tapi untungnya tadi pas LeBron sama AD masuk lagi langsung kelar sih. Langsung selesai itu si Wizards. Lakers hari ini menang 125-120-81. Sekarang ini in their last 9 games. Ngeri si Lakers sih. Lakers nih udah mulai ke mode playoff nih. Udah mulai ke mode playoff dan juga udah mulai mode serius. Ini kayaknya Lakers. AD hari ini dominance seperti biasa kalau melawannya. Bukan center Eropa. 35 poin, 18 rebound, dan juga 3 block shot. Eh tapi tadi dia kena siku tuh. Sama pemain barunya Washington Wizards. Gue lupa namanya siapa. Vuksevich. Siapa-siapa tuh. Gila serba tadi. Kena elbow mukanya si AD. Kita tau kan waktu itu Law Warriors itu dia sempet kayak ada masalah gitu dengan corneanya. Tadi takutnya itu tadi kena lagi. Tapi untungnya AD cuma keluar sebentar kayaknya ke locker room. Check everything. And he was okay. Dan akhirnya bisa balik lagi untuk mendominasi pertandingan hari ini. Tapi menurut gue dia yang paling impressive tentang permainan AD hari ini adalah free throw-nya dia 15 dari 15. That is tough menurut gue sih. And Opa LeBron of course hari ini. Seperti biasa ada aksi-aksi. Ada slam dunk dua tangan. Terus ada juga dia tadi. Tamve Kuzma in the corner for three point shot. Sayangnya tadi gue cari videonya di Instagram. Itu yang dia hampir beat the halftime buzzer. Yang dia layup up and under itu. Melayang main layupnya. Tapi saya gak nemu gue. Di Instagramnya NBA gak ada. Di Instagramnya Rikers gak ada. Tapi Opa LeBron. On second half of back-to-back. 25 poin. 7.09 asis. Tapi tadi emang dia sempat panas. Sempat emosian. Karena tadi pas dia ngedrive. Dia beberapa kali dihack gitu. Gak di call foul sama wasit. Terus dia ngamuk main sekali. Dia ngedrive. Disikut bro kepalanya si Danny Avdia. Gila kasihan banget si Danny Avdia. Langsung dia langsung exit the game. Karena katanya migraine. Dan LeBron pun tadi kena flagrant one. Dia kena flagrant one. Gara-gara melakukan hal itu. Tapi eh. Jelasin eh dia sama LeBron. Eh. Siiii. Mulai panas nih dua-duanya. Selain ADN LeBron. Rui juga hari ini efisien banget. Rui lumayan konsisten ya. Akhir-akhir ini ya. Rui Hachimura nih. 19 poin. 9 dari 12. Eh. Tadi Austin Rives juga bagus sih. Tapi gue gak catat nih. Berapa poinnya si Austin Rives. Kalau gak lihat tadi 17 poin. Maybe. Untuk dia. Tapi. Tiga game berikutnya nih. Untuk Lakers. Mereka akan menghadapi Cavaliers. Timberwolves. Dan juga Goldstay Warriors. Ini kayaknya kalau mereka menang. Kalau mereka menang tiga-tiganya. Ini kayaknya mereka bisa menang ke posisi enam nih. Karena ke posisi enam. Auto playoff langsung. Biar kayak Clippers gue. Gak. Gak usah jahur playin kita. Tapi. Nah. Gue gue lihat. Ini kayaknya akan berat. Kayaknya lawan Timberwolves. Kita lihat ya. Seberapa. Seberapa. Berapa. Kuatnya Lakers. Nanti kalau ketemu Timberwolves. Karena bisa aja ketemu di first round of playoff. Kita gak pernah tahu kan. Could be a first round matchup. Antara Lakers melawan Timberwolves. Kita lihat. Kalau tiga game berikutnya mereka bisa menang. I think. They could secure. The sixth position. In the Western Conference. Apalagi kalau tiba-tiba ntar. Kayak. Si Phoenix kalah-kalah. Lalu si Sacramento kalah-kalah. And Pelicans. Pelicans kalah-kalah. Pelicans lagi sering kalah sih. Pelicans lagi jarang menang nih. Sekarang ini. Jadi. It's gonna be a very interesting finish. Kita pasti baru tahu. Nanti sampai hari terakhir. Gue yakin. Untuk posisi play-in. Dan juga even posisi. Satu sampai lapan nanti di. Western Conference. Sekarang ini tim-tim. Wah-lah sisa kayak empat. Lima atau enam game doang. Jadi. We almost at the finish line guys. Almost at the finish line. And then after that. Woo. It's playoff time. I cannot wait man. Playoff akan seru banget sih. Kayaknya gue. Playoff gak tau sih. Kayaknya gue mau ajakin collab si Reinhardt sih. Ajakin collabnya Reinhardtnya. NBA Indo sih. NBA Indonesia ya. Apa ya. Namanya apa ya. NBA Info. NBAinfo.id I think. I might ask him to do. NBA Plus prediction. Kalau dia free sih nanti ini. Tapi. Itulah untuk kelas timer hari ini. Dan sekarang kita pindah ke. Slider of the day. Slider of the day. Ini udah gak perlu ditanya guys. The whole Milwaukee Bucks team guys. Karena. Mereka bisa membiarkan. Memphis Grizzlies mencetak. 78 points. Inside the paint area. 78 points. Ini dulu adalah salah satu top 5. Untuk defense. Inside the paint area. Tapi sekarang ini udah. Wuh. Udah sayur. Udah sayur banget. Asli. Ini interior defense dari Milwaukee Bucks. And yeah. That is why. They are the side of the day. Dan sekarang kita akan pindah ke prediksi. Beneran dong. Hari ini Detroit bisa compete kan. Thanks to Melaka. Bahwa gue tadi udah takut-takut. Gak ada Kate Cunningham. Besok gue gampang. Gue yakin nih. Fans day Warriors akan senang banget. Karena gue besok akan memilih. Houston Rockets. Untuk bisa compete. Melawan Golden State Warriors. Besok akan beda 2 atau 3 poin doang sih. Houston Rockets on Warriors. It's gonna be a fun game. Sayangnya gue gak bisa live chat besok ini. Karena besok gue akan live. Di video.com. Untuk Lakers. Kok Lakers? Untuk Clippers gue. Clippers gue melawan Denver Nagas. Jadi kalau kalian punya waktu. Please stop by. Say hi. Besok ini gue marahin. Eh besok gue sama Abi Bayu. Amin Abi Bayu. Besok sama Abi Bayu dulu. Denver on Clippers. Takut dibantai tuh kok. Gue dibantai. Kalau Clippers gue dibantai. Besok gue akan dibully online. Akan dibully online. Besoknya di video.com sih. Tapi eh. Gitu aja. Untuk kelas timeout hari ini. Kita udah sampai di akhir kelas. Timeout hari ini. Dan besok gue juga ada. Press conference. Besoknya ada liputan press conference juga. Untuk Sehaba U18. Dan juga kayaknya. Alah pengumuman pemain-pemain. Yang akan berangkat ke Lituania sih. Tapi gue belum tau banget. Tadi cuma dapet undangannya doang. Rocky. Tolong datang besok. Jadi. Di sini udah ngeliput ya. Biasanya kita datang aja. Sore kita besok. Abis NBA kita gunting rambut dulu. Abis gunting rambut. Langsung kita berangkat. And ya. Semoga kalian enjoy the class. Kok jadi kayak ngobrol sama temen gue. Semoga kalian enjoy the class. Please. Jangan lupa untuk likes. Jangan lupa untuk komen. Dan jangan lupa untuk check out di Tokopedia. Untuk support dagangannya ke Rocky. So much again. Thank you so much guys. For watching. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. I will see you guys again very soon. I will see you guys again.